Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Selain diikuti 500-an TNI Polri, kegiatan ini diikuti juga oleh ratusan masyarakat di Kediri. Donor darah ini digelah di pusat perbelanjaan Kediri Town Square Kota Kediri. Komandan Koram 082 Citra Pancai Yudajaya, Kolonel Artileri Medan Ruli Chandra Yadi turut dalam kegiatan bakti sosial ini dengan menyumbangkan darahnya langsung bersama para Forkopimda Kota Kediri. Selain para prajurit TNI dan Polri, ratusan masyarakat Kediri terlihat sangat atusias mengikuti donor darah yang digelar dalam rangka memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat dan HUT Kodam V Brawijaya ke-71. Pemilihan pusat perbelanjaan dalam penyelenggaraan bakti sosial ini menurut Danrem 082 C.P.Y.J. Kolonel Artileri Medan Ruli Chandra agar masyarakat dapat turut serta dalam kebaikan untuk sesama ini. Mengingat pentingnya setetes darah untuk mereka yang membutuhkan. Tak hanya untuk masyarakat Kediri, nantinya darah-darah yang terkumpul ini akan mampu menopang kebutuhan darah dari daerah lain. Nah, kenapa di Ketos ini? Karena saya melihat bahwa Ketos ini merupakan tempat berkumpulnya teman-teman masyarakat yang ada di sini. Jadi, saya mengerahkan dan memerintahkan staf saya bagaimana kalau kita ubah. Kalau Danrem memerintahkan TNI Polri, pastikan bisa. Tapi, saya meminta kepada staf saya bagaimana kalau 70 persennya masyarakat, 30 persennya di-cover oleh TNI Polri. Kalau tujuan donok darah sendiri kan? Kalau tujuan donok darah kan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, bahwa kita ini memberikan darah untuk melamatkan masyarakat. Bahkan Bapak Wali Kota ini menyebutkan bahwa kantong-kantong darah yang ada di sini juga bisa diberikan kepada daerah yang lainnya. Apalagi kalau ini bisa sesuai dengan ekspetensi saya ya, 700 kantong. Wah, hebat sekali gitu-gitu kan. Lebih lanjut, Ruli menambahkan beberapa manfaat pun akan didapat para pendonor darah. Selain mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, donor darah diyakini bisa membantu proses pergantian darah. Kegiatan ini pun akan berlanjut di Malang dan Surabaya. Dari Kediri, Yanwar Dedi, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV